Bagaimana calon wakil presiden Mahfud MD meminta restu dengan ibundanya, sebelum berangkat mendaftar bersama Ganjar Pranowo sebagai capres dan cawapres di KPU? Pada akun Instagramnya, Mahfud mengabadikan momen dirinya meminta restu dari sang ibunda. Mahfud tampak mencium tangan serta kemudian memeluk sang ibunda. Restu dan doa ibu selalu mengawali dan menyertai langkah-langkah saya. Hari Senin kemarin, saya menemui dan sungkem ke ibu di Jawa Timur. Alhamdulillah, keberangkatan saya menjadi pendamping Mas Ganjar Pranowo hari ini berjalan lancar dalam lindungan Allah Subhanahu Atakala, tulisnya di Instagram Mahfud. Dikutip dari kompas.com, bakal calon wakil presiden Mahfud MD berdoa bersama dengan keluarganya di rumah dinas menteri koordinator politik, hukum, dan keamaman, Jalan Denpasar, Jakarta, Kamis 19 Oktober 2023 sebelum mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU. Mahfud dan keluarganya berdoa di teras depan rumah sesaat sebelum masuk ke dalam mobil yang mereka tumpangi. Sudah berdoa meminta rida kepada Allah kemudian berdoa bersama-sama untuk kebaikan Indonesia, saya sekarang akan ke KPU untuk mendaftar, kata Mahfud kepada wartawan. Tidak banyak hal yang disampaikan Mahfud, ia lebih banyak melampaikan tangan kepada wartawan yang menunggu di depan rumah dinasnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.